oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk seluruh pelanggan panifi motor Raja Helm Gorontalo jadi hari ini saya akan memperhatikan kekuatan kaca helm GM ya, GM ini kaca helm GM, ini bekas ini bekas pakai, entah sudah berapa tahun dipakai, yang pasti ini barusan diganti oleh pelanggan ganti kaca helm terbaru, kebetulan beliau tadi ganti sama kaca yang warna rainbow atau pelangi, nah hari ini saya akan memperhatikan bagaimana sampai dimana kekuatan kaca helm GM ya, jadi kaca helm GM ini nanti saya akan injak, nanti teman-teman bisa lihat langsung di video kali ini oke, saksikan terus, tetap stay, jangan di skip biar teman-teman tidak penasaran bagaimana masih kekuatan kaca helm GM ini oke kita akan perlihatkan langsung oke 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 teman-teman bisa lihat kekuatan kaca helm GM jadi, jadi itulah kekuatan kaca GM yang saya terlihatkan sekarang ini kaca GM original oke, jadi ini teman-teman ini kacanya masih utuh ya padahal ini bekas ya, ini kaca helm bekas oke, sudah dilihat tadi bagaimana kekuatan kaca helm GM, ini kacanya masih utuh, tidak ada yang pecah, ya cuma lecet saja jadi itu keunggulan kalau kita pakai helm GM, NHK, ataupun KYT oke, jadi kenapa helmnya mahal di atas, ya main di harga 300 ke atas ya, karena ini helmnya tidak sembarang, dia memiliki keunggulan terutama di kaca helm ini, ya tahan pecah begitu juga untuk batoknya oke kiranya sekian terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton jangan lupa komentar kira-kira mau kaca helm apa yang saya mau apa kasih lihat kekuatannya atau mungkin saya perlu atraksikan mohon ditinggalkan komentarnya di bawah oke, terima kasih